Jawaban Salvador Garcia atas tudingan sepak bola gajah di Laga Vietnam vs Thailand Salvador Garcia memberikan jawaban atas tudingan praktik sepak bola gajah yang diperagakan timnya Thailand U19 saat melawan Vietnam di match day Pemungkas Group A Piala AFF U19 2022, Minggu 10 Juli 2022 Laga kelima di Group A, Ajang Piala AFF U19 menggelar pertandingan antara Vietnam vs Thailand dan Timnas Indonesia U19 kontra Myanmar pada Minggu 10 Juli 2022 Pertandingan yang digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi tersebut berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar dengan skor 5-1 Namun hasil tersebut tidak bisa membuat skuad Garuda Nusantara lolos ke fase semifinal Hasil IMA 1-1 yang didapatkan oleh Vietnam dan Thailand dalam match day kelima Group A Piala AFF U19 2022 Membuat kedua tim berhak mendapat tiket ke semifinal Netizen TNHR menganggap bahwa Timnas Vietnam dan Thailand bekerja sama untuk bisa lolos ke babak semifinal Kedua tim diduga sengaja menjalankan pertandingan dengan tampil secara tidak maksimal dan tidak ada keinginan untuk meraih kemenangan Pasalnya, memang setelah keadaan 1-1, Vietnam terlihat hanya melakukan passing di sektor pertahanan tanpa berusaha untuk menyerang Thailand Suara-suara sembang itu sampai ke telinga pelatih Thailand U19 Salvador Garcia Dia memberikan jawaban atau studingan tersebut yang dinilai mencorang perjuangan anak kasuhnya dalam menggapai tiket babak 4 besar Tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan atas Vietnam Lihat saja determinasi pemain sepanjang laga Terang Garcia, dikutip dari Laman Datau 247 Garcia berdalih, loyonya permainan di menit akhir laga lantaran timnya sudah kelelahan Garcia menampik bahwa timnya bermain mata untuk sengaja lolos bersama ke babak selanjutnya Lebih lanjut, Thailand menunggu siapa lawan yang akan dihadapi pada partai 4 besar nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!